Kita masuk ke pembahasan di materi yang baru, soal nomor 66, yaitu The Monetary System. Dari paling basic ditanyakan, apa tujuan dari kebijakan moneter? Nah, biasa orang suka bisa membedakan ya, ada kebijakannya itu dibagi menjadi dua. Ada moneter, ada kebijakan fiskal. Nah, di sini saya belum menjelaskan apa saja kebijakan moneter, maksudnya bentuk konkretnya apa saja dan apa yang harus dilakukan untuk dan maksudnya secara spesifik kebijakan moneter itu nanti tujuannya untuk selain, maksudnya kita tahu ya kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar tapi maksudnya mengatur jumlah uang berbedar caranya bagaimana dan kalau kondisinya bagaimana itu saya tidak akan jelaskan di sini karena ada soal-soal berikutnya. Tapi saya ingin menekankan bedanya moneter dan fiskal. Kalau moneter itu pasti dia berkaitan sama jumlah uang beredar. Itu saja yang mesti kalian ingat ya. Jadi moneter itu, memang betul nanti kebijakan moneter untuk mengatur inflasi. Tapi secara spesifik, inflasi itu kan bisa dipengaruhi oleh banyak hal ya. Nanti kalau kalian belajar chapter-chapter selanjutnya, kalian akan mengenal istilah demand pool inflation, cost-pull inflation. Intinya inflasi bisa dipicu oleh banyak hal, termasuk salah satunya adalah peredaran uang. Nah tapi intinya kebijakan moneter fokus di peredaran uang. Memang nanti bisa dikaitkan ya, bagaimana caranya untuk mengatasi ketika ada suatu negara yang inflasinya tinggi, bagaimana cara mengendalikan inflasi. Memang itu bisa dikaitkan dengan jumlah uang beredar gitu. Tapi sebenarnya, tujuan dari kebijakan moneter itu adalah mengatur jumlah uang beredar. Ya memang nanti dengan mengatur jumlah uang beredar, itu bisa meningkatkan inflasi, bisa menurunkan inflasi. Yang akan kita bahas di soal-soal berikutnya. Jadi sudah jelas ya, tujuan dari kebijakan moneter adalah mengatur jumlah uang beredar. Meskipun nanti ada kaitannya nih, dengan jumlah uang beredar, ada kaitannya dengan penjualan di pasar real, ada kaitannya dengan, bisa dikaitkan dengan defisit penerimaan negara, meskipun ini lebih ke fiskal. Stabilitas nilai mata uang juga bisa ada kaitannya dengan jumlah uang beredar. Tapi kita mesti ingat tujuannya kebijakan moneter itu mengatur jumlah uang beredar. Nah sekarang, kita bedakan moneter dengan fiskal. Kalau kebijakan fiskal itu berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Dan kalian cukup ingat dua komponen, pemasukan dan pengeluaran itu yaitu pajak dan pengeluaran pemerintah. Jadi kebijakan fiskal itu tujuannya bukan mengatur jumlah uang beredar, sama-sama pemerintah, tetapi lembaganya juga beda dan kebijakan fiskal itu adalah mengontrol pemasukan dan pengeluaran negara. Pemasukannya dari mana? Kita sudah tahu di chapter 3 sebelumnya sumber penerimaan pemerintah adalah pajak, sedangkan pengeluaran negara itu kita kenal dengan pengeluaran pemerintah. Jadi unsur T dan unsur G itu yang kita bahas di fiskal. Kenapa kalian harus tahu bedanya moneter dan fiskal? Karena sangat penting di makro nanti ada penekanan apa yang terjadi ketika kebijakan ekspansionari, monetary, ekspansionari fiskal, kontraksi gitu ya. Itu kalian mesti ngerti. Supaya kalian tahu efeknya fiskal itu ke T atau G gitu. Kalau moneter efeknya ke peredaran uang ya. Itu kalian mesti tahu perbedaannya ya. Terima kasih. Terima kasih.